HOTMAN PARIS SHOW Pemirsa masih kembali lagi di HOTMAN PARIS SHOW Dan kita masih membicarakan seputar RUU musik nih Yang banyak banget artis-artis yang kalo di sosial media Justru jadi gak tau ya teh, jadi kayak ada beberapa kelompok gitu Ada yang marah-marah, ada yang bahkan ada senyanderung sedikit Kalo buat aku ngeliatnya agak mengancam gitu loh Aku tuh jadi berasa pengen ikutan pasukan ayam gitu loh Gue jadi bingung, ini sebenernya gimana sih Tapi ternyata ngeliatnya kayak gitu sedih gak sih? Maksudnya ini kan sama-sama musisi Makanya tadi aku bilang kan musisi itu seniman itu gudangnya kuasa kata ya Iya betul Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat indah gitu Sehingga orang lain juga ngedengernya adem Betul Gak terpancing lebih emosi yang padahal netizen juga ngerti juga mungkin gak terlalu Betul, betul Iya Karena gak semua orang-orang, saya yakin gak semua orang-orang yang tidak setuju maupun setuju itu membaca secara sesaks sama Iya Naga sendiri ikutan ini gak kan ada beberapa artis-artis yang dengan vlognya Mereka apa namanya mulai mengeluarkan apa ya opini masing-masing gitu loh Kira-kira ikut yang pro atau ada yang kontra atau ada yang seperti apa Enggak, kalau buat aku pribadi sih sah-sah aja teman-teman mengeluarkan pendapatnya masing-masing Baik itu yang pro terhadap revisi maupun yang menolak Kalau aku pribadi dengan isi RUU yang sekarang udah pasti ikut menolak Oh ikut menolak? Tapi tidak menolak undang-undangnya Oke Aku setuju undang-undang ini harus dibuat tapi tidak dengan isi yang seperti ini Oke Nah gitu jadi disayangkan sih maksudnya kita komunitas musisi gitu ya yang biasa kita tuh peka ya Biasanya musisi tuh peka lebih peka terhadap sosial terhadap lingkungan Sampai harus jadi tontonan orang karena berantem gitu kan gak seharusnya gak begitu Harusnya duduk bareng kita cari solusinya yang terbaik yang mana yaudah itu yang kita angkat bareng-bareng Bagus Baik Pemirsa maaf ya Pak Bos kayaknya dari tadi buka-buka lembaran terus Pak Bos kenapa sih bikin? Bukan aku masalahnya begini Kenapa Bang? Isinya ini gimana aja begini Kalau ada misalnya undang-undang satu tambah satu sama dengan tiga Ya Terus ada pro dan kontra Yang pro dan kontra itu sama-sama bego gitu loh Karena yang isinya ini gak jelas misalnya Gimana Bang? Misalnya gini Kalau ada tidak pidana narkot Seolah-olah begini Setiap ada orang Dengan pasal ini Kalau orang Kalau orang Apa Mengkonsumsi narkoba Ya Akan dicek Dia habis dengar musik siapa Emang ada pasal begitu Bang? Nah iya Pasal-pasal lima Dalam ini saya baca ya Oke Dalam melakukan proses kreasi Setiap orang dilarang Kan kreasi itu Itu juga Itu gak bener sih gak bener Ya kan mendorong hal lain untuk Melecehkan agama Ya kan Itu ya kan terus Kalau jelas musiknya melecehkan agama Ya itu udah pasti tindak pidana Perlecehkan agama Ya kan Membuat konten pornografi Udah jelas ada Pornografi Ya Memprovokasi tentang pertentangan antar kelompok Itu sudah Kebencian Si Dany Ahmad udah masuk Sebuatan tidak menyenangkan Bisa Jadi dengan ini berarti Setiap kita melakukan ini Maka dua orang bisa kena Satu pelakunya Satu ya Satu akan dicek lagi Dia habis dengar musik siapa gitu loh Berarti kan gak masuk di akal gitu loh Emang Emang Itu salah satu yang Kalau itu sih udah pasti yang termasuk di kolak Itu esensi dari undang-undang ini Makanya Makanya Garenapan pro dan kontra Apa yang di pro dan kontra karena ini gak masuk di akal gitu loh Oke Naga sendiri dari teman-teman musisi gitu Teman-teman anak band Ini obrolannya seperti apa? Obrolannya itu pro kontra Ada yang menolak Ada yang revisi Ada yang oke Undang-undang ini harus ada Iya Tapi kita revisi yuk duduk bareng sama-sama Kontennya isinya tuh diganti Kontennya harus diganti Oke Kalau menolak ya kalau yang seperti sekarang Isinya wajib ditolak gitu loh Tapi saya setuju Kalau permusikan harus ada undang-undangnya saya setuju Nah Ya benar Tapi mengatur apa gitu loh Kalau dalam rangka royality oke Ya Itu kan jelas Ya Kalau ini kan gak ada log Ibaratnya gimana sih Logikanya itu gak nyambung gitu loh Iya Oke Sambil menunggu Selain ada dua musisi yang sudah hadir Mereka juga sudah Memberikan opini mereka secara pribadi Kita juga kedatangan salah satu penggiat musik nih bang Yang biasanya menghadirkan konser-konser di Indonesia Ini dia mas Anas Alim Promoter musik Indonesia Ya mas Anas Ya bang Boleh gak pengertian mas apa inti dari undang-undangnya intinya apa itu loh Apa yang mau diatur gitu loh Versinya Versi RUU ini loh Kalau dari sana seorang yang berikut dalam dunia musik juga Ya jadi Kalau saya melihat bahwa sebenarnya RUU Permusikan ini 95% harus ditolak isinya Karena apa? Isinya apa menurut versimu? Nah Jadi Sebenarnya yang perlu dibuat undang-undang itu adalah tentang tata kelola musik gitu Ya oke tapi itu dulu Tapi ini dulu Ya Menurut yang Bapak baca isinya ini apa itu dulu Sebelum kita bicara apa yang mau diatur Ya Ini dulu apa ini Apa yang mau diatur disini sesuai yang tertulis disini gitu loh Jadi kalau menurut saya sebenarnya gini Yang dilakukan dalam draft RUU Permusikan ini ini ngaco Ngaco banget Yang sekarang ya Yang dibutuhkan oleh teman-teman yang terlibat di industri musik ya menurut saya Saya sebagai promotor musik Misalnya nih salah satu klausulnya di pasal 18 dan 19 Ya Promotor musik yang akan melibatkan artis internasional yang dibawa ke Indonesia Harus melibatkan artis lokal sebagai pendamping Ini susah gitu Walaupun saya selama ini jauh-jauh hari ketika mengundang misalnya David Foster Saya selalu menawarkan kesana You bisa gak kolaborasi dengan artis Indonesia Dan berkali-kali berhasil Ya 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 Dengan Dira Dengan Marcel gitu Ya Tetapi ada artis luar negeri yang gak mau Ya Kenapa mas Kalau mereka sudah punya standar dan mungkin punya rider Misalnya nih Kita mau bawa Adele ke Indonesia Semua orang pasti Pengen dong nonton Adele Pengen nonton Adele di Indonesia Ternyata Di pihak Adele gak mau untuk kolaborasi atau menjadi band pendamping dari Indonesia Sementara disini harus Sementara wajib Sudah ada undang-undang Berarti gak bisa main dong Susah dong Susah gitu Nah Artinya saya melihat Karena kita perlu masukkan itu kan Benar Untuk input-input gitu Gitu Kemudian yang kedua promotor atau penyelenggara musik harus punya lisensi Lisensi dari mana Selama ini Dan yang pengujinya siapa ya Pengujinya siapa ya Pengujinya siapa gitu Ya kalau bermain suling di Tanah Karo Di Tanah Danau Top Terus Itu lisensinya dari siapa Pak Nah itu dia Dan ngurusnya teribet gak gitu juga Itu dia Dari Opung Panjang lagi gitu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa